Intro Halo kawan-kawan, jadi bertemu lagi di Avidensia Time Ya pada kesempatan kali ini kita lagi di rumah Kenapa? Karena ini adalah hari pertama aku kena positif Atau positif covid ya kawan-kawan Jadi disini untuk hari ini sih paling kita cerita-cerita aja Sama review makanan Jadi sebelumnya buat kalian yang berujung di channel ini Aku ucapkan salam kenal Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga untuk lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk follow di instagram saya di atavitsukacajan Tanpa basa-basi kita langsung menuju untuk video utamanya Kuih Gaskun Ya Allah kawan-kawan, jadi disini tuh aku kena covid ya Aku gak tau harus cerita dari mana Tapi memang sebenernya udah dari beberapa waktu lalu sih aku memang kena covid Oke disini kita lagi mau makan nasi kerawu ya kawan-kawan Wah tadaaa Jadi disini seperti biasa ini ada kerawunya Sorry ini udah kayak apa ya Udah gak keplating dengan bagus karena memang tadi untuk footage Ya kan Kalian bisa lihat disini ada kerawu Ada tahunya ini tahu bumbu bali ya Ini kalian bisa lihat nih Ciao Wah Terus disini juga kita pakai telur ceplok Disini kita ada dua versi Yang satu untuk telur ceplok Yang satu untuk telur dadar Nah Kalau untuk telur dadar sih Bentuknya cup model gini ya kawan-kawan Nah model gini Jadi nanti kita bandingin Gimana rasanya Ini juga tadi sih Ada perbedaan dari nasi kerawunya pedas sama enggaknya ya Kalau ngeliat dari bentuknya Itu harga berapa ini ya Ini harga 20 ribuan Atau 24 ribu ya Kalau yang untuk cup Itu tapi yang enggaknya 19 ribu kawan-kawan Jadi apakah worth it Aku gak tahu Karena kita belum tahu rasanya Dan langsung kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ciao Oke Jadi untuk rasa dagingnya Atau kerawunya sendiri tuh Bener-bener gurih Kawan-kawan Itu tuh Kayak dia itu bumbunya memang meresap Supaya lagi kalau kerawunya memang harusnya seperti ini Untuk nasinya ini Agak keras Tapi kerasnya Untuk kaum muda Atau kaum milenial Pasti enak Tapi kalau untuk orang tua Wah berat Gitu Ciao untuk tahunya Untuk tahunya sih sebenarnya biasa aja ya Maksudnya pada Umumnya memang untuk Bumbu Bali ya Seperti itu So far so good Jadi gak terlalu Jadi Menurut usi worth it ya 24 ribu kawan Kita bisa menambahkan Satu porsi segini Cukup banyak sih Ciao Oke sampai cerita ya Jadi Jadi kalau mama aku tuh Jadi aku sakitnya tuh sebenarnya udah ngerasa kayak dari tangga 2 hari lalu Ya kan Awal Maret Itu tuh Kayak kok rasanya agak radang gitu loh Nah Loh Aku ya udah Aku pikir isoman sendiri kan Walaupun hasilnya sebenarnya waktu itu udah Udah Tes antigen Tapi Hasilnya negatif alhamdulillah Tapi makin kesini Makin ngerasa badannya tuh gak enak Ciao Ciao Nah Gak enak Terus Oh Apa ya Kayak makin ngedrop ya H plus 2 dari Hasilku negatif Disitu tuh Kayak Yaudah lah Langsung Tes aja Coba ke puskesmas Karena kan pertolongan pertama Nah disitu kita juga dapet Untuk obat Untuk obat Penawaran Jadi langsung lah ke Sana ke puskesmas Habis itu beneran Memang setelah di Di Apa Di tes itu Langsung Positif gitu kawan-kawan Dari situ Kita bisa belajar dari Jadi Covid itu Tidak harus Nungguin kita Harus di tes Tapi Alaka baiknya Kita harus satu step Kedepan Yaitu apa Kiranya Ngerasa gak enak Itu tuh kita langsung Yaudah Kita langsung Untuk Cek sendiri aja Kita aware Terhadap diri sendiri Enak sih Asli Kenapa Maksudnya sendiri Tidak ada ini Kalau di rumah tuh Ada orang tua Di rumahku Kawan-kawan Jadi Aku menjaga Agar gimana caranya Orang tuaku itu Tidak kena Gitu ya Termasuk Sekeliling Sekeliling Temanku Teman rekan kerjaku Aku juga Disini aware banget Karena memang Jujur Takut banget Kalau memang mereka Terdampak dari aku Kawan-kawan Sehingga Yaudah Aku isoman sendiri Dan sewaktu isoman Ciao Sebenernya agak bingung ya Karena Di kamar terus Juga mau ngapain kan Gak ada kerjaan Jadi Yaudah Seperti sekarang Kita produksi Video aja Jadi Aku cuma mau sharing aja Disini tuh Sekalian review Sekalian sharing Kalau memang Covid itu kayak gimana sih Gitu Jadi bener Alangkap Bener juga Kata orang Kalau memang katakan Kita sakit Kayak Covid gitu Yang aku alami adalah Gejalanya Kayak radang Radangnya itu Lama sih Hmm Sebenernya Sewaktu Aku tes pertama kali Itu sebenernya Udah mulai radang Tapi Gak tau kenapa Waktu itu Masih negatif Kalau aku berfikir sih Kayaknya Masih Masa inkubasi ya Kayaknya Tapi It's oke Gak apa-apa Dan ternyata Sewaktu aku Sekarang udah Dijenakan Positif Itu tuh Memang bener Kalau mau Kayak tenaga Terkuras Kayak males Mau ngapa-ngapain Emang Tapi juga boring Mau ngapain kan Itu kawan-kawan Jau Jadi maksud aku Untuk kalian yang Belum pernah kena Ya jangan sampai kena Tetep Stay Safe ya Maksudnya dijaga sendiri Aku pun juga ini Baru first time banget Dari selama ini Ada Covid tuh baru pertama kali banget Walaupun Alhamdulillah Ya gak Yang terlalu parah ya Kawan-kawannya Tapi Tetep Gimana hidup kan Ini tuh Ya Enak banget Kerawunya asli Bumbu bali Dicampur sama Kerawunya Juara Seperti biasa ya Jadi kawan-kawan Kalau makan daging kan Nyangkut terus Jadi kita langsung Minum dulu Wah Jadi apa yang dilakukan Di saat Covid Ya kan Ya Pikiran kita jangan saya mati Kawan-kawan Karena Kalau pikiran mati Yang ada itu Kita tuh kayak Gak semangat gitu Jadinya Kalau menurut aku ya Pribadi itu Gak bisa diem Jadi Pengen ngelakuin sesuatu aja Gitu Yang mending ada sesuatu Kawan-kawan Terus Disini kita lanjut Untuk makanan kedua Yang rice bowl ya Jadi ini yang versi pedas Untuk kerawunya kawan-kawan Mari kita coba Untuk telur dadarnya dulu Kira-kira apa Spesialnya Oke kalau Untuk telur dadarnya Biasa Gak yang terlalu Gimana ya Kita bisa lihat nih Untuk porsinya jelas Lebih kecil Karena versinya itu kan Namanya juga rice bowl Lebih banyak Lebih banyak yang Pakai yang wadah Untuk yang ini Harganya 19 ribu kawan Yang tadi 24 ribu Jadi tau kan Ciao Diagnosanya sih Kalau memang Aku covid itu Bisa jadi karena Apa ya Waktu daya imun tubuhku Turun Gara-gara terlalu Banyak olahraga ya Terus Ketemu mungkin Beberapa relasi Dan mungkin Dia ada yang mengidap covid Atau gak sadar Gimana ya Ya sudah Untuk yang kerawunya Yang pedas sih Ini Setau jauh ini Enak sih Karena untuk Kerawunya itu Agak Pedas Tapi pedasnya Gak terlalu Gak over Jadi Enak gitu Bisa aku terima ya Untuk di mulut Gue gitu ya Ya Allah Begini rasanya covid ya Jadi Makan itu harus dipaksa Walaupun sebenarnya Gak yang Kayak pengen gitu Apa-apa yang benar Kalau mama katakan Di rumah pun ya Tetap pakai masker Kawan-kawan Kalau keluar Maksudnya keluar ruangan Gitu Kalau menurut aku sih Sebenarnya covid gak masalah ya Cuma apalagi ya Alhamdulillah Kita gak sampai rumah sakit Kayak opnamut Tapi Sejauh ini Jadi nikmatnya aja Hmm Melakukan aktivitas Alhamdulillah Kalau emang bisa Kalau gak bisa ya sudah Kita harus bersyukur Kawan-kawan ya Banyak-banyak bersyukur Hmm Wah Gila Ini Jadi Tetap saranku Ya itu tadi Kalau emang kalian Kemana-mana Tetap terjaga Ya kan Jangan Jangan Kalau emang kalian Gak perlu keluar ya Jangan dulu Walaupun covid gak kayak dulu Atau zamannya delta ya Kayaknya tuh Parah banget gitu loh Kalau jaman-jaman sekarang Yang omikron sih Lihat aku Kalian bisa lihat aku kan Kayak Yaudah gitu loh Karena gak sesignifikan itu Memang Kalau emang aku ya Ciao Gila Keraunya bisa pedes Kita tambah Untuk spondengnya juga agak pedes Jadi ya Gila Enak banget Kerau itu Tipikalnya dia Walauan sampai besok Dia tuh gak Gak bau Gak basi Jadi empalnya emang Enak Empal kan bisa tahan lama kan Ciao Suapan terakhir Minum dulu Udah Nyangkut semua Wah Ya Allah Kesimpulannya Sekarang Jadi untuk Nasi keraunya sendiri Itu Aku beli di Namanya Kerawu Alviena Khas Gersik Kalian bisa lihat nih Kayak gini Harga untuk yang Pakai wadah Pakai wadah Itu tadi harganya Rp24.000 Kalau yang untuk Riceball itu Rp19.000 Terus untuk Porsinya Lumayan banyak Terus untuk yang Pedes sama enggak Si Kalau aku lebih suka Yang enggak pedes ya Walaupun Untuk Porsinya Lebih sedikit pasti Tapi sampai sini sih Bener-bener Nendang semua Untuk harganya Tadi aku sih Dapet Kecaran Rp25.000 Karena pakai Kita belinya pakai Shopee Food Itu jadi jalan Si dosen Mau tiga Nomor lima Jadi Menurutku Makanannya cukup Buat it Terus untuk Pesanku mengenai Apa ya Pesanku mengenai Covid ini Janganlah Apa ya Menggampangkan Jadi kalau Memang Covid ya Memang harus kita Patuhi untuk Protokol Tetap Sekirapun Memang kita keluar Keluar karena Kebutuhan Jadi stay safe Buat kalian Kawan-kawan Untuk video kali ini Sekian Jika kalian ada Untuk Rekomendasi makan lainnya Kalian bisa Tinggalkan komentar Di bawah kawan-kawan Sampai ketemu Untuk video berikutnya Stay healthy Stay happy And stay creative Bye-bye